Hai keluarga Vermetan di seluruh Indonesia, welcome back to rumah Vermetan Hai guys, kita saat ini punya tanaman yang rumpun ya Jadi saya beli tanaman rumpun, awalnya itu dia nggak ada jarum Terus sebelum saya sempat reporting, nah sekarang saya mau reporting Sekalian muncul jarum, ada jarumnya ada tiga Jadi posisinya si aglonema ini lagi hamil Nah untuk cara mereporting ya bagaimana caranya Ditonton videonya sampai habis Check it out Oke guys, ini tanamannya ya Ini tanamannya sehat, bagus ya Tuh ya, cuman memang waktu pertama datang Itu ada kutu-kutuan ya Ada kutu-kutuan biasa lah ya Cuman cara menangani kutu-kutuan itu seperti apa ya Waktu itu saya semprot dengan cairan, apa namanya Air dicampur dengan sabun cuci piring Tiga tetes ya per satu liter Lalu saya semprot semua, saya bersihin, saya bersihin Lalu saya semprot lagi dengan air Saya bilas dengan air, sekitar 15 menit kemudian Saya bilas dengan air, sampai ke bawah Melocor, setelah itu besoknya saya semprot dengan far liquid Ya guys, itu caranya untuk kalau saya disini Men-treatment tanaman yang baru datang Terus sebelum sempat saya reporting Ini tanamannya, seperti yang kita lihat ada tiga Bagaimana cara reportingnya? Ayo tonton lebih dekat Oke ini ya, media lamanya seperti ini guys Ini ada andam Terus sama yang punya sebelumnya itu dikasih kulit-kulit telur gini ya Sebagai Sebenarnya memang kulit telurnya ini bagus aja ya Cuman kan tidak terukur dan tidak tertakar ya Berapa banyak yang digunakan ya Cuman ini posisinya ya Dia lagi hamil Lagi hamil dan anaknya belum siap dipanen Kemarin kan ada yang saya legasi merah Legasi, bukan legasi merah Saya reporting legasi Ya, itu reporting legasi Anaknya itu udah tiga-empat daun gitu Udah lebih dari tiga daun lah ya Jadi langsung saya panen sekalian Nah untuk seperti ini Ya tanaman yang lagi hamil Terus kita mau reporting Bu, saya pengen tanamannya lebih subur gitu ya Terus gimana caranya? Nah ini berlaku untuk semua media tanam ya guys Selain fermentan pun perlakuannya seperti itu Saat tanaman hamil ya guys Kita jangan bongkar-bongkar Jangan bongkar-bongkarnya itu Ini medianya akan tetap saya bawa Ya, ini medianya akan tetap saya bawa Karena ini pun medianya kemarin sudah sempat saya cuci Sudah setelah saya semprot disini Medianya saya semprot Karena ada kutunya Lalu saya siram ngocor ya Ini potnya seperti ini ya Lubangnya sih cukup banyak di bagian bawah Ya, untuk persiapannya adalah Kita siapkan pot yang lebih besar ya guys Ini saya pakai pot ukuran 21 Jadi penanganannya adalah Ya, ini kita angkat seluruhnya Tuh Wow, akarnya hijau-hijau ya Uh, nih seperti ini ya Seperti ini Lalu ini dia nempel dengan gabus guys Ini kan di dasar pot ditaruh gabus nih Sama si yang punya dulu tuh Ya Terus ini Kekurangannya Pot kalau warna putih Atau pot yang tembus cahaya ya Tembus cahaya Itu Akar-akarnya akan ditumbuhi algae Ya Ada beberapa yang bilang algae itu bermasalah Bikin problem ke tanaman Tapi kalau saya pribadi sih Menganggap itu tidak terlalu pengaruh sama tanaman Aduh Aduh Cuman saya paling gak suka guys Pakai sterofoam gini Di dasar pot Karena sterofoam ini kan bukan media tanam ya guys Jadi dia bukan media tanam Jadi begitu giliran udah penuh Udah penuh kayak gini Aduh Si sterofoam ini mengganggu ya Mengganggu Seperti ini ya Tapi ini gak saya apa-apain Saya cuma keluarin sterofoamnya aja Ya Karena ini kan bukan bahan organik ya Terus kalaupun bukan bahan organik Bukan salah satu media tanam yang baik sebenernya Jadi kita buangin aja dulu Ini sterofoamnya Tuh Tembus ya Maaf suara saya agak bindeng ya Tuh Nih tembus nih Akhirnya kita bingung nih Uh Si akar ada juga yang Nih ya Tuh Nyangkut-nyangkut kan Akarnya kan Jadi kalau misalnya memang mau dibuat dasar pot Pakai apa bagusnya Pakai batu aja boleh Ya Batu pun sebenernya bisa ditembus sama akar Cuman setidaknya itu masih bisa kita tanam Jadi media Tapi kalau sterofoam gini Jadi kayak gak ada faedahnya gitu Cuman ditembusin doang aja Sedangkan si batu masih ada Kalsiumnya yang dihancurkan ya Nih saya buang semua ya Tuh Seperti ini Ya Nah Untuk seperti ini ya Perlu gak kita obrak-abrik Gak usah ya Tinggal kita siapkan fermentan Ya guys Ini simple banget deh Simple banget Jadi kalau kalian beli tanaman Ya Nah Yang sudah memang rumpun seperti ini Tinggal ditambahin Ini dia nya Fermentan di bagian bawah Seperti ini Lalu mau kita tambah dengan pupuk slow release Bisa Seperti ini Sekitar 2,5 gram Kita tambahin Nah Oke Ini saya kasihkan lagi dikit Biar agak sedikit terkubur dia ya Nih Ini kita mau kurangin dikit-dikit sebelah sini Boleh ya Nih Nah Seperti ini ya Lalu kita Langsung tumplek guys Langsung tumplek Tumplek Maclep ya Nih Seperti ini Jadi semuanya ditanam bu Iya Ditanam aja semuanya Nanti kalau anaknya sudah memang sudah besar Sudah besar Nanti kita Tinggal panen anakannya aja Ya Andini saya ada satu Gede banget Gede banget Andini saya Nih Tinggal kita tambahin dengan Vermetan ya guys Oke ya Sudah sekitar 1 cm Dari atas permukaan medianya Ya Permukaan Yang mau saya harapkan ya Ini tinggal saya tambahin Kita sebar Oke Nih Ya Lalu Kita tambahkan Vermetannya sampai full Ya Sampai full Seperti ini Ini Andini ini tipe yang daun besar ya guys Jadi Andini ini bisa Besar banget loh pakai vermetan Nanti saya kasih contoh ya Andini saya yang di rumah saya Kayak mana ya Mungkin sudah ada beberapa yang pernah lihat Andini saya ya Andininya berotot ya guys Ya Ini juga besar Bagus Ya Cuman kurang berotot Seperti yang saya punya Ya Nah dengan harapan kayak gini Nanti anaknya tumbuh bagus Bisa kita panen Ya Gak diapapain yang di bagian bawahnya itu Udah Biarin aja ya Ibu hamil Kan agak sensitif Sama Tanaman juga gitu Kalau lagi hamil agak sensitif Jadi jangan dibongkar-bongkar ya Nanti bikin penyakit Oke Ya Ini tinggal saya siram Sebelum saya siram Saya ambil dulu Andini saya Ya Sambil saya beresin yang ini Oke Wah Ini guys ya Ini Andini yang ada di rumah vermetan guys Ya ampun Tuh ya Gede banget ya Ini Saya Ngangkatnya aja Bidu ngos-ngosan ya Ini gede banget daunnya ya Nanti harapannya saya Nanti dia bisa segede ini Daunnya ya Ini masih Anaknya lah ya Tapi ini memang dia Lebih Cepat dia Beranaknya Ini dulu pernah beranak Tapi Saya pisah satu Habis itu Dia makin gede-makin gede Dan muncul Sekarang Posisinya ada Empat anak Ini lagi hamil juga guys Tuh Lagi hamil empat anak nih Ya Jadi harapan saya Nanti Si kecil ini ya Si kecil-kecil Cabai rawit ini ya Nanti bisa jadi segede ini Ya Dan bagi kalian di rumah Ya Yang mau tanaman Cantik Rimbun Besar-besar daunnya Yang harganya terjangkau Beli aja Andini guys ya Beli aja Andini Selain dayanya gampang beranak Daunnya cepat besar Seperti ini Tuh Ya Nanti kita lihat Berapa lama Waktu yang dia butuhkan Untuk bisa jadi Sampai sebesar ini Ya Ini daunnya Sekitar 3 kali lipatnya Tuh Oke Itu aja guys Video kita hari ini Setelah itu Nanti ini tinggal Kita siram ngocor Oke Jangan lupa Di subscribe Youtube nya Rumah Vermetan Dan di share Ini Videonya Ke temen-temen yang lain Mana tahu Ada yang mau reporting Tanamannya yang sudah Rumpunan Atau yang sedang hamil Oke Jadi Nanti bisa menjadi Kebaikan Atau keberkahan Bagi kita yang sharing Oke Ya Thank you guys Salam sehat Salam hijau Dari rumah Vermetan Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax